eh lah iya halo semuanya ketemu lagi dengan aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi kebun jeruk di saudara saya sebelum berlanjut jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih kebun jeruk ini berada di desa Kalisongo di dekat Petung Sewu Kabupaten Malang kebetulan saudara saya itu memiliki kebun jeruk seluas beberapa meter persegi yang cukup banyak pohonnya tetapi ini masih proses berbuah jadi belum bisa dipetik secara keseluruhan ayo ii kalau youtube mana ii kita video siapa nah ini saudara-saudara saya biasanya bersilaturahmi saat hari raya itu fitri sekaligus untuk melihat apakah sudah ada buah jeruk yang bisa dipanen ini karena belum bisa dipanen kami hanya mengambil beberapa buah saja untuk dibawa bulan saya sabar kalau kalian berjalan-jalan di sekitar di sekitar Petung Sewu baik yang di Petung Sewu Wagir atau Petung Sewu Dau itu kalian akan menjumpai beberapa hektar tanaman jeruk nah karena disini itu merupakan sentral produksi jeruk di Kabupaten Malang selain di daerah lain ya seperti di Pocokusumo kalau kalian ingin berwisata kalian bisa menghubungi saya nanti akan saya beritahu saudara saya apakah bisa dikunjungi atau tidak karena biasanya itu belum waktu panen jadi belum bisa dikunjungi kalau ini kan karena keluarga saya sendiri jadi boleh masuk ya kalau misalkan nanti sudah waktunya panen kalian mau datang ke sini silakan menghubungi saya nanti saya beri alamat media sosial saya silakan follow dulu silakan untuk DM ya ke saya nanti akan saya beritahu saudara saya kalau mau beli disini itu harganya sekitar Rp10.000-Rp15.000 per kilogram tergantung jenis dari jeruk yang akan dibeli jeruk disini ini selain dimakan biasanya juga dikonsumsi dengan cara diseduk dengan air panas karena cukup cukup masam jika dimakan langsung tetapi ini ada beberapa yang sudah matang yaitu jeruk yang berwarna kuning seperti ini selamat menikmati nah ini adalah kebun jeruk lain di saudara saya juga tetapi ini berada di dusun jenggelong ya di daug kabupaten malang letaknya dekat dengan daerah joyogren kota malang jadi berpatasan langsung dengan kota malang meskipun begitu disini suasananya sangat sejuk itu dekat dengan pegunungan sehingga jeruk-jeruk disini itu bisa tumbuh dengan subur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu vlog dari saya jangan lupa untuk mengikuti vlog saya berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih